Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 500 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! 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 Bapak! Tuhan Yesus! Terima kasih telah menonton! 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 Menyata dalam doaku Bapak ku datang mencari wajahmu Menerbakan diri di hadapamu Mari sama-sama katakan Yesus Yesus, ku sanggup membuat tanganmu Menyata dalam doaku Mari semuanya kita janjikan bersama katakan Tuhan, kau tak jauh Maka dekat 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 di hidupku Sungguh ku rasakan Betapa kau mengasihi ku Tuhan, kau tak jauh Tuhan, kau tak jauh Maka dekat 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 Tuhan, kau tak jauh Tuhan, kau tak jauh Wajahmu Dan ku merendahkan diri Di hadapamu Sama-sama katakan Yesus Yesus Ku sambung Beratamaku Beratamu Dan ku Dalam doaku Bukan tak jauh Tuhan Tuhan Bukan tak jauh Bukan tak jauh Dekati hidupku Sungguh ku rasakan Betapa kau Beratamu Beratamu Mari sama-sama katakan Tuhan 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 Engkau Tak jauh Bukan Dekat Dekati Hati Hati Hatiku Sungguh ku sadari Betapa ku Merindukanmu Tuhan 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 Engkau Tak jauh Beratamu 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 Oh Yesus, Tuhan engkau tak jauh, maka dekat-dekat di hatimu. Sungguh sadari betapa aku merindukanku. Tuhan engkau tak jauh, maka dekat-dekat di hatimu. Oh Yesus, sungguh kurasakan betapa aku merindukanku. Tuhan Yesus, Tuhan engkau tak jauh, maka dekat-dekat di hatimu. Sungguh, sungguh kusadari betapa aku merindukanku. Tuhan engkau tak jauh, maka dekat-dekat di hatimu. Yesus, sungguh kurasakan betapa aku merindukanku. Tuhan Yesus, Tuhan engkau tak jauh, maka dekat-dekat di hatimu. Sungguh kurasakan betapa aku merindukanku. Tuhan sekali lagi, Tuhan engkau tak jauh, maka dekat-dekat di hatimu. Sungguh kurasakan betapa aku merindukanku. Tuhan engkau tak jauh, maka dekat-dekat di hatimu. Sungguh kurasakan betapa aku merindukanku. Yesus, sungguh kurasakan betapa aku merindukanku. Sekali lagi, umat Tuhan engkau tak jauh. Sungguh kusadari betapa aku merindukanku. Tuhan engkau. Tuhan engkau tak jauh. 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 Penuh engkau tak jauh. Tuhan engkau tak jauh yuk ekor. Tuhan engkau tak jauh. Tuhan engkau tak jauh. Tuhan engkau tak jauh. Saya bin terakhir kisi. Lihat saya engkau tak. Tuhan engkau. Terima kasih telah menonton 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 Hanyalah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai Haleluya Haleluya Ya Tuhan Kami Dan Dan Berjalan 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 Terima kasih telah menonton Tuhan Tuntun 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 Shalom saudara, nah hari ini saya masih melanjutkan daripada seri pengajaran Rethinking Your Life yaitu dengan bagaimana caranya saudaraku ya kan kita membuat satu perubahan besar dalam hidup kita saudaraku dalam segala aspek saya sangat berharap bahwa pengajaran firman Tuhan melalui menara doa ini akan mengubah hidup saudara secara rohani, secara jasmani, maupun ya kesehatan, saudara hubungan bahkan dalam keuangan saudara, bisnis saudara atau usaha dan karir saudara-saudara. Nah kita belajar kemarin bahwa perubahan atau transformasi itu dimulai dari sebuah pemikiran yang diperbaharui. Jadi saudaraku kita punya pemikiran yang diperbaharui, itu yang pertama saudaraku. Nah hari ini saudara-saudara, saya ingin lanjutkan, kita tahu bahwa perubahan transformasi itu dimulai dari pemikiran. Tetapi saudara kita gak akan pernah bisa mengubah pikiran kita dengan kekuatan kita sendiri hanya dengan tekat kita, ya aku mau berubah deh, ya kan aku janji mau berubah, berubah. Pasti gak akan pernah bisa berhasil. Karena Yusnir berkata di dalam Yohanes wasa 15, saudara kata kenapa? Ya kan, aku pokok anggur, kamu ranting. Barang siapa tinggal dalam aku, ya kan? Dan aku tinggal dalam dia, maka dia akan berbuah banyak. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa di luar aku. Maksudnya kamu gak akan pernah bisa menghasilkan satu perubahan apapun dalam hidupmu. Ya kan? Kecuali melalui aku. Nah oleh karena itu saudara kususus ya, hari ini yang kedua kita bahas yaitu bahwa perubahan besar dan nyata, ya kan? Itu membutuhkan yang namanya apa? Pembelajaran kebenaran akan firman, firman Tuhan. Saudaraku, ya kan? Makanya Yohanes 8 ayat 32, Yesus berkata apa saudaraku? Kamu akan mengetahui kebenaran, ya. Dan kebenaran yang kamu ketahui itu akan memerdekakan kamu. Akan melepaskan kamu. Entah dari kemiskinan, dari kebodohan. Saudara, ini penting yang mengenai tentang knowledge. Tentang pengetahuan akan kebenaran daripada firman Tuhan. Kebenaran, apa dimaksudnya dengan kebenaran? Nah, Yesus menegaskan lagi saudaraku. Ya, beberapa hari sebelum dia ditangkap saudaraku dan naik ke atas kayu salib. Yesus berdoa kepada Bapak. Satu doa yang sangat terkenal saudaraku. Yang banyak orang bicara tentang doa untuk kesatuan. Ya, tapi ada bagian daripada doa Yesus itu yang penting. Saudara, yang kita bisa-bisa lihat. Yohanes 17, ayat 17. Mari kita akan baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Sekali lagi baca yang keras. Satu, dua, tiga. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Jadi, Tuhan menggunakan kebenaran untuk menguduskan. Dan terjemahan lain apa? Menyempurnakan saudaraku, ya kan? Ya kan? Atau mengubah daripada hidup kita. Nah, kebenaran itu adalah apa? Fir? Firman-nya. Katakan amin. Jadi, kunci. Ya, kunci rahasia. Ya kan? Untuk mengalami perubahan pribadi untuk bidang-bidang hidup kita. Hidup kita yang sulit untuk kita ubah. Saudara, ya kan? Di sini kita tahu kuncinya adalah apa? Kita harus mengetahui. Harus memiliki yang namanya kebenaran firman Tuhan. Punya pengetahuan akan firman Tuhan. Dan mempercayai firman Tuhan itu. Dan menerapkan kebenaran firman itu. Dalam kehidupan sehari-hari. Katakan amin, saudara. Nah, jadi kita belajar di sini ya. Bahwa roh kudus, saudara, setahu. Roh kudus itu akan mengubah kita. Mengubah saya, mengubah saudara. Ya kan? Mengubah cara berpikir kita. Yang akan berdampak, akan mengubah, saudaraku, perasaan kita. Mengubah perilaku kita dan hidup kita. Roh kudus mengubah cara berpikir kita. Itu dengan cara bagaimana? Dengan cara, saudara dan saya harus merendam. Saya pakai istilah kata merendam. Merendam pikiran kita dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Saudara, isi pikiran, saudara. Isi pikiran dengan firman Tuhan. Sampai firman itu merembes masuk ke dalam hati. Sebenarnya hati kita. Aku percaya akan firman. Lalu kita lakukan. Efes 4, 14-15. Ini ayatnya, saudaraku. Kita akan baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Yang diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia. Dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang. Pada kebenaran di dalam kasih kita. Bertumbuh di dalam segala hal. Ke arah dia. Kristus yang adalah kepala. Jadi penting saudara kebenaran. Jadi pikiran kita bisa diperbaharui. Caranya diperbaharui dengan apa? Kita isi pikiran kita dengan kebenaran firman. Firman Tuhan. Kalau perilaku kita mau berubah. Ya kan? Ada banyak perilaku kita. Kebiasaan-kebiasaan lama kita. Yang merugikan diri kita sendiri. Kita mau lepas. Gak bisa. Banyak orang teman-teman saya pada cerita. Ya kan? Orang itu mau lepas dia. Bukan gak mau lepas pak. Dari kebiasaan dia. Kebiasaan apa? Judi. Narkoba. Apapun pokoknya yang merugikan. Saudaraku. Siapa yang gak mau lepas? Tapi sudah coba dan gagal terus. Saudaraku. Nah sekarang pertanyaannya. Saudaraku. Kenapa? Mengapa? Kebenaran firman Tuhan itu penting. Untuk mengalami perubahan dalam hidup kita. Saudara. Orang yang mau lepas dari kebiasaan. Kenapa gak bisa berubah? Mereka bisa berubah kalau mereka punya firman Tuhan. Punya firman. Maksudnya punya firman itu. Dia mengetahui kebenaran itu. Ini loh kebenarannya. Ya kan? Ini loh kebenarannya. Ini loh faktanya. Ini kenyataannya. Saudara. Kita penting. Kenapa kok saudara? Saya ingin jelasin begini. Di balik setiap perilaku. Kita yang merugikan diri kita. Di balik setiap perilaku buruk. Yang akan merugikan kita. Di balik semua dosa dan kejahatan yang kita lakukan. Saudara. Perhatikan. Di sana ada kebohongan yang kita percayai. Di sana ada ketidakbenaran yang kita percayai. Yang sangat mudah saudaraku. Ya kan? Ini kayaknya gak ada salahnya. Ini bukan salah. Gak salah. Tapi inilah kebenaran. Ketidakbenaran atau kebohongan yang kita percayai. Saya kasih contoh begini. Kita sering berpikir saudaraku. Bahwa dunia akan terkesan. Dunia maksudnya orang-orang akan terkesan dengan kita. Ya kan? Apabila kita sukses. Ya. Bagaimana kita bisa menikmati. Atau memamerkan. Kesuksesan dan kemahmuran kita. Orang akan terkesan. Kenapa orang flexing. Kenapa orang pamer. Ya kan? Pakai tas. Pakai baju. Pakai sepatu. Berangkat kesini. Makan disini. Dan dia foto. Dia tunjukin kepada dunia. Supaya dunia itu terkesan. Saudara. Ini kan semestinya. Waktu kita lakukan itu. Kita percaya kepada kebohongan. Kenapa? Saya ingin beritahu kepada saudara. Baik-baik begini. Ya kan? Dampak daripada kadang kita percaya. Ya kan? Saudara. Bahwa dunia akan terkesan. Dunia akan menghormati kita. Menghargai kita. Kalau kita sukses. Kalau kita bisa menikmati kemakmuran dan kesuksesan kita. Maka kita meletuk. Akibatnya apa? Dalam kita akan berusaha untuk kejar. Kita akan berusaha keras. Untuk ingin cepat menjadi kaya dan sukses. Saudara. Dan Alkitab bilang cepat kaya. Cepat sukses. Tidak luput dari penghukuman. Saudara tau gak? Saya ingin beritahu saudaraku. Kenyataannya saudaraku. Mereka-mereka itu lebih terkesan. Dengan bagaimana kita. Sebagai orang Kristen. Bisa mengatasi kesulitan. Saudara. Penderitaan kita. Ya kan? Dengan tetap bersikap manis. Sabar. Mereka salutnya disitu. Sekarang orang udah gak salut. Ya kan? Dengan kita pamerkan kesuksesan kita. Kemakmuran kita. Orang gak salut. Malah orang rame-rame. Akan menjebloskan kita ke penjara. Saudaraku. Ini kenyataan sekarang. Di dunia ini sekarang. Saudaraku. Berapa banyak orang. Menikmati kebohongan itu. Mempercaya kebohongan itu. Yang akhirnya. Hancur. Siapa nyangka. Istri-istri para perjabat. Tidak pernah nyangka. Saudaraku. Bahwa dia posting-posting. Kesuksesan suaminya. Kesuksesan dia. Saudaraku. Kekayaan suami. Kekayaan dia. Yang akhirnya sekarang. Suaminya semuanya dicopot jabatannya. Ini perilaku buruk yang merugikan kita. Itu karena. Kenapa kita berlaku buruk? Kenapa kita melakukan kebiasaan yang buruk? Dengar baik. Karena kita mempercayai sebuah kebohongan. Kita mempercayai ketidakbenaran. Karena kita tidak ngerti. Tidak tahu. Kebenaran. Saya bisa ngerti. Saya katakan amin. Saya berkata dusta. Saya menipu. Karena saya. Berpikir. Itulah cara terbaik. Buat saya. Untuk melindungi diri saya. Untuk mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Saya berlaku egois. Saya serakah. Saya kikir. Karena saya berpikir. Buat apa mikirin orang? Buat apa mendahulkan orang lain? Saya bilang saya. Bukan saudara. Ngerti gak saudara? Karena kita percaya dengan ketidakbenaran. Atau kebohongan. Karena kita tidak. Mengerti kebenaran firman. Gak ada firman. Kenapa saya berlaku kasar sama istri? Kenapa saya berlaku kasar sama anak-anak? Ngomong kasar sama orang. Kenapa saya harus keras. Jadi pemarah. Karena. Saya percaya. Untuk supaya pendapat saya bisa diikutin. Yang kehendak saya harus diterima. Itu caranya. Yang paling efektif. Saya bisa ngerti disini. Katakan amin. Ini nih. Ada banyak kebohongan. Tidak benaran. Makanya. Tidak mungkin kita berubah. Kalau kita tidak mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Makanya Yesus itu dia doa kepada Bapak. Kuduskanlah mereka. Sempurnakan mereka Tuhan. Bapak. Ubah mereka. Ubah mereka. Dalam kebenaran. Hanya kebenaran firman. Ketika kita lihat tahu. Nah. Kenyataannya seperti ini. Hidup yang sederhana. Hidup yang sederhana. Selebihnya kalau kita lebih. Ada tujuan. Untuk kita bisa. Berbagi kepada orang lain. Hidup secukupnya. Ada rasa puas. Rasa cukup. Sehingga ada rasa syukur. Saudara-saudara. Katakan amin. Ya. Kalau kita lihat di perjanjian lama. Saudaraku. Saya mau cerita di perjanjian lama. Orang-orang yang mengalami. Pergumulan dalam hidupnya. Lalu dia mengalami. Perjumpaan dengan Tuhan. Biasanya. Saudara perhatikan. Mereka kan menggali sumur. Menggali sumur. Lalu keluar. Gali sumur itu lambang daripada. Pertama. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dapatkan kelegaan. Secara rohani. Yang kedua. Untuk dia minum saat itu. Tetapi ada langkah yang ketiga adalah apa? Sumur itu. Saudara. Dia pasti akan tinggalkan. Dia akan berharap. Ada orang-orang yang haus. Yang sesak. Akan nikmati sumur itu. Yang dia pernah gali. Kadang-kadang penderitaan-penderitaan yang kita alami dalam hidup sehari-hari. Kesusahan. Saudaraku. Tujuannya semata-mata. Saudaraku. Ada apa? Supaya saudara dan saya. Kita bisa berbagi kepada orang lain. Katakan amin. Nah ini. Ya kan? Seringkali kita. Kenapa saya hidup dalam ketakutan. Saya hidup dalam kekhawatiran. Karena saya bingung. Tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Beberapa berkata. Kenapa saya harus berjudi? Saya berjudi karena. Saya ingin lunasi hutang-hutang saya secara cepat. Saya berjudi. Ya kan? Karena saya ingin mendapat uang lebih banyak. Kenapa saya mencuri? Kenapa saya menipu? Ya karena saya ingin lunasi hutang-hutang itu. Karena saya tidak tahu gimana cara lunasin. Ini kan sebenarnya kita pada waktu kita lakukan hal ini. Saya percaya kepada apa? Ketidakbenaran. Percaya kepada kebohongan. Jadi gini sudah. Semua apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Di balik itu. Karena kita mempercayai. Jadi apa yang kita percayai. Itu yang jauh lebih penting. Daripada apa yang kita lakukan. Katakan amin. Kalau kita mengubah apa yang kita lakukan. Kita harus ubah. Apa yang kita percayai. Untuk kita bisa mempercayai sesuatu. Kita harus memiliki yang namanya apa? Kebenah. Kebenaran. Katakan amin. Jadi setiap kali kita berperilaku yang merugikan diri sendiri. Sebenarnya. Sekali lagi saya katakan. Kita sedang mempercayai sebuah kebohongan. Sesuatu ketidakbenaran. Oleh karena itu. Kita perlu mengetahui kebenaran. Dan menerapkan kebenaran firman Tuhan. Yohanes 14.6 katakan apa saudara? Kata Yesus kepadanya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Katakan amin. Efes 4.21 kita baca lagi saudara. Satu, dua, tiga. Karena kamu telah mendengar. Tentang dia. Dan menerima pengajaran di dalam dia. Menurut apa? Kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi artinya disini sudah semakin kita mengenal Yesus. Yesus adalah firman yang jadi manusia. Semakin kita bergaul dengan firman Tuhan. Semakin kita suka bergaul dengan Alkitab. Dibaca. Dibaca. Direnungkan. Didoakan. Dimengerti. Dicoba kita lakukan. Semakin banyak kita mengenal kebenaran. Katakan amin. Nah sekarang saudaraku. Apa manfaat daripada kebenaran atau firman Tuhan dalam hidup kita? Ini yang kita boleh. Kenapa kita harus mengetahui kebenaran firman. Mempercayainya. Saudaraku. Kebenaran firman Tuhan. Karena hal ini akan membantu kita. Saudara. Untuk empat hal penting ini. Coba kita buka Alkitab kita. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Pertama mengajar. Yang kedua untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap. Bapak saudara. Perbuatan baik. Jadi kalau kita mengetahui kebenaran. Kita mempercayai kebenaran firman Tuhan. Maka hal ini akan membantu kita. Mendapatkan empat hal penting. Bagi hidup kita. Yang pertama saudara. Begini kalau kita punya firman. Punya kebenaran. Kita akan mengetahui jalan mana yang harus kita tempuh. Jalan mana yang harus kita tempuh. Ini adalah untuk mengajar kita. Tentang kebenaran. Jalan mana. Yang kedua adalah mengapa kita keluar dari jalan kebenaran. Dengan firman Tuhan kita mulai tahu sekarang. Kenapa saya harus berdusta. Kenapa saya harus berjudi. Kenapa saya harus berjudi. Ya kan. Ya kan. Kenapa. Ya kan firman itu bilang. Ini loh akibatnya loh. Saya bisa ngerti. Ya kan. Kenapa. Saya harus ngejar yang namanya. Sukses dan kekayaan. Sukses dan kekayaan lebih daripada segalanya. Sampai kita meninggalkan karakter kita. Tiba-tiba kita ini firman datang. Ini datang. Datangnya apa sudah firmannya. Orang yang dapat dipercaya. Mendapat banyak berkat. Orang yang ingin cepat kaya. Tidak luput dari penghukuman. Ini firman datang. Mengajarkan kita bahwa pentingnya menjadi yang harus dibangun adalah karakter. Dapat dipercaya. Kalau karakter dibangun. Maka kekayaan. Maka sukses akan mengikuti. Katakan amin. Tapi kalau kita yang kita kejar ada kekayaan dan suksesnya. Kita tidak bangun yang namanya karakter. Itu ibarat orang membangun rumah di atas pasir. Nah firman saudara itu menegur kita. Ketika kita bangun rumah di atas pasir. Buru-buru. Mumpung belum banjir. Mumpung belum datangnya hujan. Ayo kita koreksi. Katakan amin saudara. Itu firman. Itu firman. Yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan. Yaitu bagaimana caranya untuk kembali ke jalan itu. Dia kasih tau saudara ini. Yang keempat. Firman itu untuk mendidik kita dalam kebenaran. Yaitu bagaimana untuk tetap berada di jalan kebenaran. Kebenaran. Katakan amin saudara. Ini penting. Ya kan. Jika kita ingin membuat satu perubahan yang permanen. Jadi hal yang pertama yang harus kita ubah adalah cara kita berpikir. Kita bisa mengubah cara kita berpikir. Dengan melibatkan roh. Roh kudus. Nah sekarang pertanyaan begini. Ya kan. Bagaimana caranya roh kudus itu bekerja. Menolong. Mengubah cara kita berpikir. Saya catat yang pertama. Kita harus suka. Jadi oleh karena itu. Ya. Kalau kita mau mengalami perubahan. Ya kan. Yang besar dalam hidup kita. Dimulai harus secara rohani dulu. Saudara. Pemikiran secara rohani. Ya kan. Pemikiran untuk jasmani. Saudara. Pemikiran yang diubahkan untuk karakter. Untuk etika. Untuk moral. Saudara. Ya kan. Buah roh. Ini harus diperbaru. Diperbaru. Yang kedua. Saudara dapatkan yang namanya. Pemikiran yang diperbaru. Tentang apa? Kesehatan. Jasmani saudara. Supaya sudah bisa hidup sehat. Yang ketiga tentang hubungan. Firman Tuhan akan mengajarin kita. Bagaimana kita bisa punya hubungan yang. Yang luar biasa. Dengan keluarga kita. Dengan rekan kerja kita. Sehingga hubungan yang baik. Akan menghasilkan saudara. Jadi saluran berkat. Buat setiap kehidupan kita. Katakan amin saudara. Nah ini. Jadi caranya gimana? Saya suka rendam pikiran. Merendam pikiran saudara. Dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara setahu kebenarannya. Seberapa banyak kebenaran firman Tuhan. Yang kita ketahui. Yang kita percayai. Yang kita terapkan. Maka semakin nyata. Perubahan itu. Terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Kalau kita tidak mengalami perubahan. Sebagai orang Kristen. Sudah ada banyak orang Kristen. Tidak pernah punya pemikiran. Untuk mengalami perubahan. Dalam hidupnya. Sehingga tidak pernah bertumbuh. Bahkan kelakuannya makin. Waduh. Dan nerinya. Orang Kristen ini saudaraku. Sudah terlanjur diangkat. Jadi pengerja lagi. Jadi pemimpin. Tapi dia gak pernah punya. Cita-cita. Punya keinginan. Punya pemikiran. Aku ingin bertumbuh. Semakin serupa dengan Tuhan. Wah ini yang akan merusak gereja. Saudaraku. Tidak ada kesaksian. Seharusnya kita sebagai orang Kristen. Yang suka ke gereja. Suka ibadah. Bukan soal tentang. Gimana aku bisa. Dapat berkat jasmani. Sehat. Supaya. Ya kan. Kekayaan. Dan lain sebagainya. Itu sebenarnya. Akan mengikuti. Kalau menurut saya. Tetapi yang harus dipikirkan adalah. Bagaimana cara hidup kita. Makanya seolah-olah berpikirkan. Perhatikanlah dengan saksama. Bagaimana. Hidup kita. Cara hidup kita. Ini paling penting. Ini yang harus kita mulai. Jangan-jangan kita mulai. Kita cek dan diri kita. Kenapa orangku menjauh sama kita ya. Sama saya. Oh saya kasar ini kalau ngomong. Nyakitin kalau ngomong. Saya kalau hidup. Kalau mungkin bergaul. Hanya kalau. Suka menghakimi. Kadang itu saya kesian ya. Sama para suami. Yang punya istri. Sangat rohani. Saudaraku. Yang selalu berkata. Sama suaminya. Percuma kamu doa-doa. Ke gereja-ke gereja. Tapi kamu gak berubah. Bisa berubah gak suami. Kalau digituin sama istrinya. Gak bisa. Gak bisa. Saudaraku. Istri yang. Suami yang sangat rohani. Kalau dia menghakimi istrinya. Percuma kamu doa-doa. Nangis-nangis. Ke gereja. Sering-sering. Tapi kok kamu gak pernah berubah. Suami istrinya berubah gak? Gak mungkin berubah. Ketika kita mulai belajar. Tentang kebenaran. Tentang apa saudaraku. Bahwa orang tidak akan pernah bisa berubah. Kalau dia direndahkan. Anak-anak kita gak akan pernah bisa berubah. Kalau kita nasihatnya merendahkan dia. Pendekatannya secara negatif gitu. Saudaraku. Kita harus perlu pendekatan secara apa? Positif. Ya kan? Saya. Cara pendekatannya. Mungkin dengan kata-kata. Kalau kita ingin berubah. Ya kan? Ingin merubah pasangan kita misalnya. Saudaraku. Saya rasa. Kayaknya gak perlu ya. Kita merubah pasangan kita. Makanya saya sering ngomong. Saudara. Kalau bisa dalam kul. Dalam pelompok kecil. Pergaulan. Kita gak usah ubah orang deh. Kita lebih-lebih. Ubah diri kita. Katakan Amin. Kalau orang ngecerita. Tentang kesusahan dia. Kesedihan dia. Kekurangan dia. Gak usah. Harusnya kamu gini-gini. Gak perlu. Dia gak mau dengerin kayak gitu. Dia cuma mau didengerin aja. Itu sembuh. Katakan Amin. Sudah. Jadi kalau kita ngerti tentang kebenaran. Hidup kita makin asik. Saya juga seperti itu dulu. Maunya ngubah orang. Dengan cara dengan power saya. Dulu mungkin sebagai pimpinan di satu perusahaan. Atau awal-awal jadi pendeta. Semua orang. Maunya saya ubah semuanya. Ya elah. Gak berubah juga orang itu. Cuma capek hati aja saya jadi. Tapi ketika saya berhenti. Saya gak mau lebih ubah mereka. Yang penting aku aja berubah. Dan aku kejalankan. Apa yang menjadi tugas saya sebagai gembala. Menginspirasi. Ya kan memotivasi. Mendoakan. Mendoakan. Mengharapkan yang baik. Mempercayakan. Dan saya melihat. Apa yang terjadi. Terjadi perubahan. Para full timer. Para pengerja yang mengalami perubahan hidup mereka. Saudara. Kalau lu dikit. Dikit apa panggil. Koreksi. Dikit itu koreksi. Ubah. Udah. Nggak ada yang berubah. Ketika para pengerja full timer. Para pengerja. Yang. Yang apa namanya. Sukarela. Mereka para pengerja. Jemaat. Mengalami perubahan. Tuhan mengubah gereja kita. Dari kita gak punya gedung gereja. Menjadi punya gedung gereja. Dari gedung gereja yang kecil. Jadi mulai besar. Dengan pelayanan makin besar. Dimulai dari apa? Kita yang sendiri yang berubah. Menginspirasi kepada orang lain. Kita ngerti. Karena kebenaran ini. Kita punya pemikiran. Korece ini harus berdampak. Harus berguna. Kita kasih tau ke teman-teman. Kita berguna. Coba pikirkan. Cara omong kita. Cara hidup kita. Berguna gak? Ketika dia mulai sadar. Iya ya selama ini aku gak berguna. Ayo dong kita berguna. Berdampak dong. Jadi berkat dong. Katakan namanya. Ketimbang dihilang. Kita bongkar terus. Dia punya kesalahan dan dosa dia. Bongkar terus. Gak akan pernah. Rapi hidup dia. Karena udah dibongkar terus. Bukan berarti tidak boleh negur. Kita kurang harus. Mengingatkan. Gitu loh dengan anak-anak. Dengan istri yang macam. Jadi. Kadang-kadang hati suami itu berjarak dengan istri. Karena istri itu suka. Mau ngubah suaminya. Hati suami berjarak dengan istri. Karena si suami mau ubah. Ngerti saudara? Katakan namanya. Kadang-kadang kita percaya ketidakbenaran. Saya bertugas mengubah dunia. Tapi dia tidak berubah. Kitanya gak berubah. Saya gak berubah. Kan hampir saya bisa berubah. Saudara. Kita tidak berubah. Itu pasti. Karena kita kurang meluangkan waktu. Untuk apa saudara? Mengetahui kebenaran. Mempercayai kebenaran. Ya kan? Menerapkan kebenaran. Makanya. Saya sarankan saudaraku. Setiap kali doa pagi saat teduh. Harusnya kita berdoa minta Tuhan ubah saya. Berikan saya Tuhan. Roh yang lemah, lembut, dan rendah hati. Ada sukacita yang terus melimpah. Sukacita keselamatan. Ada kasih. Itu yang didoakan buah roh. Lalu doakan juga. Karunia roh. Katakan amin saudara. Dua ini aja. Doakan tiap hari. Dalam hidup kita. Lalu saudara mulai lepas bersyafaat kepada yang lain. Saya percaya para pendoa syafaat. Seharusnya dalam doa-doa pribadinya mereka. Porsi untuk minta Tuhan ubah hidup dia. Lebih banyak. Daripada berdoa minta Tuhan ubah orang lain. Saya yakin itu efeknya lebih besar. Katakan amin saudara. Yang ketiga saudara saya ingin bagikan. Bagaimana caranya mengalami perubahan besar dan nyata. Yang ketiga adalah perubahan besar dan nyata itu perlu. Ya kan? Apa? Kita harus menanggalkan manusia lama. Supaya kita bisa mengenakan manusia paru. Ada istilah lain. Kita harus lakukan pembersihan rumah. Efes 4 ayat 22. Coba kita akan lihat disini saudara. Sampai 23 dan 24. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasaannya. Oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu apa saudara? Dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama. Jadi perumahan besar dan nyata dalam hidup kita saudara. Itu kita perlu untuk apa? Tanggalkan manusia lama. Saudaraku. Atau melakukan pembelian. Saudara ini bayangan. Saudara Paulus itu nulis. Dengan kata menanggalkan manusia. Kata menanggalkan itu perkataan yang biasanya digunakan untuk apa saudara? Baju. Atau jubah. Zaman dulu bajunya enggak kayak kita. Saudara ada kancingnya. Enggak kalau menurut saya. Zaman dulu orang itu pakai baju saudara dari atas ke bawah. Ini bicara tentang apa saudara? Setiap kali mengenakan dan mengenanggalkan udah tahu. Ini bicara tentang apa? Di pikiran. Tanggalkan. Pakai itu dengan yang baru. Dari atas kepala terus ke sana terus sampai ke bawah. Itu terang jubah. Jadi saudara. Jadi kalau kita mau mengalami perubahan. Saudara selihat aspek mana dalam hidup kita. Yang saudara mau diubahkan. Aspek itulah yang harus ditanggalkan. Lalu kenakan yang baru. Lakukan pembersihan. Maksud saya begini. Kalau kita ingin memiliki tubuh yang sehat. Yang segar. Yang bugar. Kita perlu membangun gaya. Kita perlu saudara membangun gaya hidup yang sehat. Dengan menyingkirkan beberapa makanan kesukaan kita yang tidak sehat. Yang ada di kulkas. Di dapur. Atau di meja makan. Ngerti gak saudara? Ini mulai. Ya kan? Kalau kita mau hidupnya sehat. Kalau kita ingin memiliki pikiran yang sehat. Saudara ku. Kita perlu memikirkan pikiran-pikiran yang sehat. Dengan cara kita hindari tontonan-tontonan. Bacaan-bacaan atau pembicaraan-pembicaraan. Yang bisa mengotori. Dan merusak pikiran kita. Saudara bisa mengatasi ini. Katakan amin. Kalau saudara mau memiliki yang namanya. Saya mau jadwal agenda. Waktu hidup saya itu produktif. Berdampak berguna yang berguna saja. Otomatis saudara seperiksa. Saudara segunakan waktu. Untuk hal yang berguna dengan cara. Hilangkan semua kegiatan-kegiatan. Yang gak ada gunanya. Yang buang-buang waktu saja. Saudara. Kalau saudara ingin hidup dengan hati nurani yang murni. Saudara harus meluangkan waktu duduk. Lebih banyak dihadirat Tuhan. Dalam doa pujian penyembahan. Tenang gitu. Jangan kalau doa tuh kayak seperti. Masang argo yang penting udah selesai. Kejar target gitu. Kejar target. Santai sama Tuhan. Lalu mulai buka hati. Ya kan? Sama Tuhan. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Belajar berani jujur. Terbuka tentang. Tuhan ini loh kesalahan saya. Ampuni. Tuhan ini loh kelemahan saya. Tolong Tuhan. Berikan saya kekuatan, kemampuan. Untuk bisa menang. Diomongin. Ini loh masalah saya. Ini kesedihan saya Tuhan. Ini ketakutan saya Tuhan. Kalau saudara lagi sendiri. Saya boleh nangis. Nangis nangis. Nangis saya gak usah malu. Kalau perlu. Supaya jangan ada orang masuk. Saudaraku. Waktu kita lagi sama Tuhan. Kunci. Kalau mau nangis kan jadi. Sebebas-bebasnya. Jangan sampai pas tembuka. Masuk lagi. Datang. Satu hari ya pernah juga. Kita jarang kunci. Saya punya kamar doa itu. Di atas. Kadang-kadang lagi sedang asik. Nangis nangis. Tiba-tiba. Naik. Bantu. Datang. Lagi kesegukan. Hilang langsung. Hilang. Konsentrasinya. Tidak apa-apa. Kita harus berani. Terbuka. Kadang ini untuk pembersihan. Kita gak akan pernah bisa lega. Plong dan bersih. Hati kita. Kalau kita gak pernah mau. Ada pengakuan. Katakan amin. Ada pengakuan sama Tuhan. Bicara. Saya tutup dengan ayat ini. Ibrani 12 ad 1. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban. Dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi ayat ini bicara tentang apa saudara. Kita harus bersihkan. Tiap hari bersihkan hati kita. Pikiran kita. Bersihkan tiap hari. Di menara doa ini. Menara doa ini saudara bisa pakai juga. Untuk saat teduh sih sebenarnya. Ya. Lagu. Saya sendiri. Juga saudara ku. Pagi masuk. Hampir tiap pagi itu. Saya ikutin menara doa ini. Saya setel lagi. Untuk pujian. Untuk firman. Saya dengerin lagi. Saya juga herat. Saya yang khotbah. Saya yang diberkati. Itu roh kudus. Bicara kasih pengertian-pengertian yang baru. Saudara jangan mau nangis. Cerita sama Tuhan. Cerita. Kapan terakhir saudara sendirian sama Tuhan. Saudara jujur terbuka merendahkan diri. Dan saudara nangis. Tuhan ini kesedihan aku. Ini kesusahan aku. Ini kelembahan aku. Ini kekurangan aku. Ini Tuhan kebiasaan aku. Yang aku ingin ubah. Tolong aku Tuhan. Tolong aku. Bantu aku. Sertai aku. Saya percaya. Tuhan akan mengubah hidup kita. Tutup mata kita. Kita berdoa yuk. Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Jemaah hati setiap kami. Ubah cara kami berpikir. Cara kami berbicara. Ubah hati kami Tuhan. Ubah daripada perilaku kami. Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Ketika engkau mengubah kami. Maka engkau akan mengubah. Daripada kesehatan kami. Hubungan kami. Keuangan kami. Karir kami. Masa depan kami. Hari ini Tuhan. Engkau berikan pemikiran-pemikiran yang baru. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Untuk kami mau maju secara rohani. Maju dalam hidup dan keuangan kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa. Ada satu pemikiran-pemikiran dan hikmatmu. Untuk setiap anak-anakmu. Tidak lagi ada orang miskin. Tengah-tengah kami. Kami berdoa ya Tuhan. Kau berkati setiap anak-anakmu. Menjadi orang-orang yang berhasil. Yang sukses. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Allah Rauh Kudus. Berkati tangan-tangan yang memberi. Ya persembahan. Untuk pelayanan menara doa ini. Kau berkati anak-anakmu ini. Dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjalanan Kudus. Kau telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Dan tak berarti lagi hidup ini. Kau letakkan pada mesbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sebab apa yang telah keteruskan kepadamu telah kuterima daripada Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku saudaraku. Bukankah roti tangan kita, ada persoalan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata cawan inilah perjanjian baru. Yang dimetraikan daraku perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini. Yang atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Syukur paham itu. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapak. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Persuahan yang manis, perohol, pudus. Menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Is datang, menjemput kita dan permai. Dan sampai selama-lamanya. Semoga kita yang berjaya dan berkati. Sama-sama katakan, amin. Kau berkati suruh semuanya.